1-9 yang akan nantinya berhak mengisi di race kedua dari grid 1-9 dan sisanya dari grid 10 sampai selanjutnya mengikuti dari hasil kemarin ataupun dari hasil qualifying time trial Terus banyak sekali menyaksikan dan kolom komentar memberikan dukungan demi dukungan bagi para seluruh jagoan-jaguan ataupun pembalap-pembalap idola dari teman-teman semuanya silahkan ramaikan kolom komentar jangan lupa subscribe dukung terus Mandalika Racing Series untuk terus kita melakukan dan juga wadah ataupun menjadi wadah untuk pembibitan pembalap-pembalap muda yang nantinya ke depan akan menuju ke ajang balap international ataupun yang paling dekat bersama dengan kami di sini Asia Rotary Championship ataupun nantinya ke Demitsu Asia Talent Cup Red Bull Rookie dan mungkin bisa Moto3 Moto2 dan mungkin ke kasta tertinggi balapan motor di dunia yaitu adalah MotoGP amin kita harapkan yang terbaik untuk Indonesia berikan dukungan support kita akan terus melakukan improve ini putaran pertama commitment dari panitia atau promotor Pak Haji Edisa Putra dan juga Pak Arief memberikan bahwa berkomitmen akan menyelenggarakan 5 putaran di tahun 2024 untuk Mandalika Racing Series bekerjasama pastinya bersama dengan Mandalika Grand Prix Association ataupun MGPA bersama dengan ITDC Ikatan Motor Indonesia Pusat dan juga Ikatan Motor Indonesia Provinsi NTB Nice terima kasih teman-teman semuanya yang terus berinteraksi bersama dengan kami di kolom komentar saya terus memantau terima kasih kolom komentar-komentar positifnya yang terus bisa dibilang kita melakukan improvement dari hari Sabtu kemarin dan hari Minggu ini semakin matang lagi dan pandangan mata kita yang begitu indah kamera dari drone meliput dari grid posisi 1 sampai grid posisi yang di belakang sana sekitar 23 pebalap tershot dengan baik dari Pertamina Mandalika International Circuit menyaksikan hari kedua dari Mandalika Racing Series putaran yang pertama tahun 2024 masih berstatus dengan engine offnya nantinya kita akan berikan kesempatan safety car untuk berkeliling terlebih dahulu melihat inspeksinya dari track persiapan untuk kelas kita dan kali ini dari starting grid kita memiliki Dimas Juliet Moko dan kali ini kita juga bisa melihat bersama-sama untuk grid-grid selanjutnya teman-teman bisa melihat M Jordan Badaru berada di grid yang ketiga Rizal Geriadi grid yang ketujuh Rapit Topan Sucipto kedelapan Syirat Syauki sembilan sembilan dan yang selanjutnya yaitu Arianto Tarzan yang kemarin berhasil menjadi juara yang ketiga menyodok barisan terdepan Ricky Ibrahim BJ Tersing Argya Varel dan masih banyak lagi Reynaldi Junior, M.Nikki Haydn, Randeta Arya ataupun Alfie Kavirossi, Rifki Alatas dan juga Giovanni pembalap muda yang baru berusia 10 ataupun sampai 11 tahun dipercaya akan turut serta di kelas Underbond dimana pembalap ini cukup banyak membina ilmu di negara tetangga yaitu Malaysia di ajang event mini GP dan kali ini dia turun serta di ajang nasional Indonesia pastinya dari event Mandalika Racing Series dan sembari saya sudah dari tadi menegur dan juga menyapa para penonton-penonton online kami terima kasih banyak pastinya bagi para seluruh penonton-penonton sanak keluarga, sanak saudara yang sudah hadir bersama dengan kami di sirkuit kebanggaan Indonesia terima kasih banyak kami ucapkan selamat menyaksikan dan selamat menonton, selamat menikmati papa bertuliskan mungkin sekitar 3 menit sudah dibentangkan disana teman-teman semuanya dan nantinya para seluruh tim kru mekanik dan umbrella-umbrella girl akan meninggalkan tempat dan para seluruh sponsor-sponsor akan meninggalkan tempat kita akan segera menuju ke jalannya warm up sebanyak 2 putaran roh bisa kira berada di grid yang kedua kali ini fami basam berada di grid yang kelima yang kemarin pada saat list pertama memberikan gebrakan dan juga push yang begitu luar biasa push the limit dan dia mereka berdua berhasil menjadi terbaik yang pertama dan kedua luar biasa teman-teman semuanya kita akan melihat sesaat lagi persaingan yang sangat panas dari jalannya balapan dengan pandangan mata yang begitu luar biasa dari kamera drone yang meliput dari atas terlihat begitu rapih begitu tenang dan juga pastinya para seluruh pebalap-pebalap panjatkan doa terbaik kepada Tuhan yang Maha Kuasa ataupun Allah SWT agar diberikan pastinya keselamatan dan juga bonus nantinya hadiah ataupun menang dan juga naik ke podio namun Superpol sendiri kita hanya mencari satu dari yang terbaik dan yang nantinya akan berhak mendapatkan hadiah spesial dari Piccoli Oil sebesar 5 juta rupiah bayar tunai, bayar kontan dibalik layar kita akan langsung menyelesaikan hadiah-hadiah ataupun sebuah apresiasi ini adalah sebuah pemicu ataupun pancingan untuk teman-teman semuanya lebih semangat, lebih baik lagi dan yang lain-lainnya selamat menikmati nice, inilah dia teman-teman semuanya berstatus engine on mereka siap untuk segera memulai jalannya warm up lap terlebih dahulu dari live streaming Mandalika Racing Series kita sudah berada dengan 725 penonton dan dari partner dari media kita dari balap motor.tv 1,2k ataupun 1200 penonton jadi bertotalkan sekitar 2000 mata memandang ataupun 2000 orang untuk bisa menjadi saksi jalannya balapan dari setiap kelas demi kelas kelas terakhir dari super pole reese di pagi hari ini ataupun siang hari ini jadi teman-teman semuanya berikan mereka kesempatan untuk melakukan pemanasan dan peradaptasi lagi dan sejauh ini track temperature dari Pertamina Mandalika International Circuit yaitu adalah 42,9 derajat celcius ada salah satu pembalap menangkat tangannya disana menangkat tangannya disana nampaknya agak sedikit mendapatkan problem dari kuda besi yang dia gunakan di paling belakang sana namun kita terus melanjutkan jalannya dan saisi warm up teman-teman selamat menangkat tangannya kepala-pepala pastinya dari kota-kota yang sudah bilang cukup membanggakan mereka semuanya ada yang berasal dari Sulawesi Pulau Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Pulau Jawa pun Jawa Tengah Jawa Timur mungkin Jakarta juga ada kita bisa melihat bersama-sama teman-teman dan Pulau Sumatra dari Medan Jambi pebalap-pebalap dari Padang dan dari kota-kota yang lainnya yang pastinya saya tidak bisa sebutkan satu persatu mereka membawa tim masing-masing membawa kota kelahiran mereka dengan bangganya bisa mengaspal bisa fight to fight untuk kelas dari Underbone 150 CC open untuk Super Bowl Ries yang akan berjalan empat laps ataupun empat putaran baru satu lap untuk melakukan sesi warm-up setelah itu mereka akan kembali ke grip masing-masing dan akan mulainya lampu start dihidupkan lampu start dimatikan menandakan mereka harus gaspul ataupun harus open the throttle untuk bisa mendapatkan power demi power disini sebanyak empat laps aja setengah perjalanan dari lap yang kemarin ini banyak pebalap-pebalap dari kota Madura juga bisa melihat bersama-sama disini dari kota Malang juga hadir Surabaya mungkin juga hadir disini benar-benar dari Sabang sampai Merauki para penonton para peserta, para tim, para panggilan, para pekerja juga benar-benar terlibat untuk menciptakan kejuaraan maklumat itu yang akan kami berjuris untuk persiapannya untuk mereka mungkin bisa dibilang adalah sebuah persiapan dari Ajax Lucia Road Ries Championship nantinya yang akan dihelatkan mungkin di pertengahan tahun dan juga mungkin yang nantinya akan berangkat ke kejuaraan-kejuaraan di negara ataupun benua Eropa disana kita akan tunggu saja teman-teman untuk persiapannya kali ini hampir menyelesaikan untuk sesi dari warm up mereka sudah nampaknya memasuki tikungan yang bisa dibilang tikungan cukup krusial tikungan yang harus diperhatikan ekstra dari setiap pebalap dari setiap tim untuk melakukan review mereview disini tikungan 15 dan tikungan 16 menjadi tikungan yang amat sangat krusial karena setelah itu the last tikungan atau pun the last corner tikungan yang ke 17 dari Pertamina Mandalika International Circuit mereka sudah dekat dengan garis finish total luas ataupun panjang dari trek Pertamina Mandalika International Circuit 4,313 km jadi bisa dibilang trek ini benar-benar trek memiliki high speed trek high speed corner mereka harus pintar-pintar rolling speed disini terlihat dengan sangat jelas mereka harus pintar-pintar melakukan ritme menjaga ritme menjaga pace menjaga hausnya ban ataupun gulirannya ban agar bisa tetap mendapatkan grid on the track disini teman-teman inilah dia kembali lagi kita sedikit mengulas dari starting grid teman-teman mereka sudah bersiap bendera hitam masih dibentangkan dan petugas bendera merah kita sudah ditarik disana dan menandakan jalannya balapan akan segera dimulai inilah dia super pole race underborne 150 CC open the light is on sesaat lagi dan the light is on go 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 inilah dia underborne 150 CC open sudah dimulai para rombongan-rombongan dari total 23 pebalap ini sudah menuju ke arah turn one ataupun tikungan pertama dari Pertamina Mandalika International Circuit di ajang event dari Mandalika Racing Series putaran yang pertama di tahun 2024 sepat begitu rapi nobody contact bikinan pertama ke arah kanan begitu mulus ke arah kanannya kedua begitu tenang pebalap-pebalap saling berjibaku disini kita menunggu raja yang terbaik di light pertama ini siapakah yang memimpin siapakah yang menicipi dari garis ke finish ataupun area transponder pemasangan timing disana teman-teman untuk bisa mendetect kali ini begitu rapat persaingan daripada seluruh pebalap-pebalap dominasi garputala yang begitu luar biasa teman-teman terlihat begitu tajam garputala daya itu adalah motor yang digunakan yamaha mxkin pastinya dengan karakter yang begitu agresif di akhir-akhir tahun ini terlihat begitu luar biasa mendominasi kelas-kelas MP dan kali ini kita menemukan teman-teman 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 semuanya melakukan dua pesawat di sana tiga pesawat di sana tiga pesawat, 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 pesawat untuk memperebutkan siapa yang menjadi raja dan mencicipi apa rasanya menjadi posisi yang pertama di last time awal ini hanya empat lem saja total 23 atau 20 yes 23 pembalap mereka memiliki kans yang sama 1,2,3,4 oh nampaknya sampai 20 motor berada di depan mereka terbuka lebar untuk bisa mencicipi dan juga menjadi terbaik di superpol kita dan berhak mendapatkan hadiah uang 5 juta dari picoli oil teman-teman semuanya inilah dia momen mereka momen-momen spesial mereka untuk bisa menaklukkan setiap tikungan demi tikungan dari Pertamina Medalika International Circuit satu tikungan lagi ini dia kita akan berjumpa yang memimpin barisan paling depan yang menjadi leader of the leader is M. Jordan Badaru M. Jordan Badaru teman-teman semuanya M. Jordan Badaru begitu luar biasa begitu kencang dan benar-benar dia tidak ada pesaing nope oke melakukan overtakingnya kembali di sini salah satu pembalap kita sangka Rizal Firiyadi rapi topan Sucito yang sebelumnya menempati grid mungkin sekitar grid yang ke-8 ataupun grid yang ke-10 dia yang menusuk di lap-lap awal kali ini Jordan Badaru bersama dengan timnya Yamaha Yamaluk ZR11 HP 969 RB T34 ARL The Stroke 55 nampaknya sudah memberikan ancaman rapi topan Rizal Firiyadi juga tidak ingin dia begitu saja dari Merak Racing Team Pro Liner Pirelli Motobat Kayaba RK RH 57 itulah dia barisan-barisan terdepan namun yang di belakang mulai menyusul jagoan-jagoan kita kemarin di hari kemarin seperti Tarzan dan juga Fahmi Basam Murobil Bittoni juga tidak ingin dia begitu saja oke Nisan Pupal bisa memberikan jack-jacket terakhir Nisan yang di sekitar 0,3-0,4 detik untuk Nisan menjaga page untuk Nisan bermanfaat teman-teman tidak 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 selalu merapat selalu membuat rombongan seperti kawanan semut yang mengincar gula manis di sana untuk bisa membuat mereka dengan hasil yang terbaiknya yep ini dia 1,2,3,4 nice 5 motor berada di grup yang terdepan ini dia teman-teman memasuki tinggungan yang krusial agak sedikit melebar dan juga bisa mendapatkan dari sisi dalam inside inside corner nice dua pebalap saling side by side sedikit lagi akan terjadinya overtaking oke ini dia dengan helm khasnya di sana sepertinya Fahmi Basam is back sempat terjatuh pada saat di kelas sport 250 cc namun kali ini dia memaksimalkan nice benar sekali Fahmi Basam dengan nomornya double atau pun 22 Dimas Dimas Juliat Moko nampaknya masih menahan laju Fahmi Basam dari sisi luar dari sisi dalam dan kali ini Dimas Juliat Moko sampai pimpinan grid kita kali ini dari timnya Merak Racing Team Pro Liner Pirelli Motobat Kayaba RKRH 57 kita tunggu saja di dua lap terakhir di dua lap tersisa ini dia pasukan-pasukan Merak benar-benar terlihat secara nyata di sini membuat gangguan dan pasukan dari Eleven HP terlihat dengan sangat jelas dengan livery birunya di sana biru silvernya terlihat dengan sangat jelas dan helm berwarna orangenya agak sedikit melorot turun jauh ke bawah namun kali ini diberikan kesempatan mungkin pembalap-pembalap yang lainnya yang akan mencicipi di urutannya yang pertama dua dan tiga kali ini side by side kembali perubahan kembali terus ini berganti tidak pernah tidak inilah dia karakter pahlawan dari Underbond selalu berkini-kini dengan para penonton sekalian para pengumuman sekalian orang lain ini bagian oke sambil pembalap di sini sudah mulai memasuki dan memusuk dari sisi dalam melakukan number taking-nya kembali lagi pahlawan basang terlihat dengan begitu jelas di sini memasuki dari krengur sesaat lagi dari circuit kita Pertamina Madalika International Circuit di mana event dari Mandalika Racing Series bertotalkan jumlah peserta 85 ini adalah angka yang cukup spektakuler luar biasa mereka benar-benar antusias menyambut jalannya event sekelas nasional di tahun 2024 oke inilah dia agak dari sisi luar oh high slide sepertinya melakukan sedikit slidingnya di sini agak sedikit mengangkat dari tangannya dari fami basang dia masih tetap setia bersama dengan urutannya keduanya dia masih menjaga ritme menjaga pace untuk tidak terlalu mengaksakan motor yang digunakan karena saya mendengar sedikit ada sedikit teknologi baru yang digunakan motor oleh fami basang untuk tidak terlalu overheat dan juga yang lain-lainnya dia harus kerja ekstra untuk bisa melihat secara cepat untuk melakukan temperatur dari motornya untuk berada dengan top performance yang dia gunakan kali ini yes ini dia teman-teman tetap berada dengan inilah dia lap terakhir kita akan mendapatkan juaranya super pole race kita di race terakhir sebelum nantinya kita memasuki sisi break dari underbone 150 cc open teman-teman semuanya kita menunggu beberapa titungan sudah diiritasi dari total 17 titungan Pertamina Mandalika International Circuit bertotalkan sekitar 7 tikungan ke kiri 7 tikungan ke kanan 10 tikungan ke kiri inilah dia tikungan-tikungan yang bisa dibilang benar-benar membuat tantangan yang spektakuler mengambil dari sisi dalam fami basang no masih dilakukan blogging yang rapat dan juga begitu ramai disana motornya berguna kita disitu dan begitu menyala menyala bangku terlihat dengan begitu jelas mereka side by side 1 2 3 4 4 pebalap nampaknya saling berjejar di sana terbaik pertama dan terbaik berduanya pastinya kita tunggu saja sesaat lagi beberapa titungan lagi agar sedikit menengok ke bawah ataupun ke belakang disini mulai menyusul melakukannya dan kali ini nice melakukan blocking sedikit timuan dan melakukan sedikit breaking saja lead-lead breaking amat sangat penting disini untuk bisa mengatur oh side by side sedikit ada body contact terjadi salah satu pebalap dengan pebalap yang lainnya disana namun masih melakukan nice kontrolnya tidak ada terjadinya crash inilah dia siapakah pebalap yang menjadi pebalap yang sangat terlihat u-turn u-turn dari sirkuit kita kali ini menuju tikungan yang terakhir tikungan terakhir dari petamina mandalika international circuit sesaat lagi akan segera kita jumpai sang juara kita kali ini teman-teman semuanya terima kasih oh yes finish gupita kresna war dada no Muhammad mu Robin Vitoni harus menjadi terbaik yang keduanya disini ataupun Robi Sakhera teman-teman dan inilah dia what a race what a battle what a game gupita kresna menjadi yang terbaik dari para pebalap-pebalap yang lainnya the specialist issue road race championship begitu luar biasa inilah dia gupita kresna war dada sesaat lagi kita akan segera berjumpa di podium ceremony segalanya teman-teman berjumpa yang tersebut menupati dan tidak tersebut yang menang yang tersebut yang dengan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Gupita Cresta teman-teman semuanya dari kita bisa melihat dari Gupita Cresta Wardana kita ngobrol dulu sebentar Mas Gupita kamu luar biasa saya selalu menyebutkan oke ziar mana nih ziar gak ada yang ngumpul nih ziarnya weh sini dong ziar join dong itu dia adias juga sudah bergabung Mas aku selalu menyebutkan kamu adalah di spesialis lab-lab terakhir nah kamu bisa melihat pada saat tadi 1 sampai 10 namamu sama sekali gak ada tiba-tiba merangsak naik ke depan apa sih formasi kamu Mas Gupita Cresta ini formasi untuk Airbus 2024 ini tergantung rejeki karena motor, mesin, flight semua tergantung rejeki pembalap aja tergantung rejeki ya jadi bisa dibilang ada faktor keberuntungan juga pastinya namun saya tahu beliau ini adalah bisa dibilang spesialis IRRC Asia Rotary Championship segudang pengalaman nah kalau bisa dibilang pendapatnya Mas Gupita Cresta tadi persaingannya tightnya itu seperti apa sih Mas Gupita persaingannya sudah sama seperti Asia Rotary Championship karena buat pembalap-pembalap sekarang sudah sering belajar di sirkuit besar tidak sirkuit kecil terus tapi untuk ritmo balapan juga sudah bagus cuman kemarin di race 1 itu racing lane kacau sekali karena ada yang overtake-nya dari ya siksa sangat berbahaya tapi kan sekarang yang penting berhasil gitu oke langsung saja Zier boleh berikan teman-teman boleh merapat ke depan kita akan segera menyerahkan hadiah spesial dari Pico Leo Wheel pastinya yang akan menyerahkan langsung Bapak Haji Supriono selaku MEO Marketing Executive Officer PT Abadi Koko Insani Produsen dari Piccoli Oil untuk Gupita Kres nah boleh berikan kita tepuk tangan sekali lagi teman-teman semuanya silahkan diabadikan 3 2 dan oh lihat ke kanan lihat ke kanan izin Pak Haji lihat ke kanan 3 2 lihat ke kiri sekarang izin lihat ke kiri izin 3 2 dan 1 cukup teman-teman Zier pengen foto bersama silahkan boleh masuk terima kasih Bapak Haji Supriono terima kasih pastinya untuk teman-teman semuanya Super Pole Race sudah kita selesaikan dan teman-teman semuanya itulah dia kelas-kelas sudah kita jabarkan tadi luar biasa sekali jalannya balapan bisa dibilang cukup instant namun kita sesat lagi akan segera berjumpa di race yang kedua sebelum itu kita akan melakukan opening ceremonial jadi jangan kemana-mana tetap bersama dengan kami dari Mandalika Racing Series di LA